Fujianti Utami Putri atau yang dikenal sebagai Fuji-an memang tidak pernah gagal membuat netizen terpesona. Penampilannya memang terlihat fotogenik dan terlihat sangat cantik dari berbagai angle foto. Nah, baru-baru ini dia kembali tampil memesona di photoshop. Perempuan berusia 21 tahun tersebut menggunakan gaun berwarna coklat susu dengan detail bordir bunga-bunga berwarna putih. Dengan mahkota bunga warna-warni yang menghiasi kepalanya membuat Fuji tampak bersinar dan anggun. So, ini dia potret Fuji yang tampil seperti boneka dan membuat banyak orang terkesima. Seperti dikutip dari akun Instagram FD Photograph Hi-90. Fuji berpose dengan menempelkan dagu di lengan mulusnya dengan memperlihatkan wajahnya yang cantik berseri dihiasi oleh mahkota bunga dan poninya. Matanya yang sayu melihat ke arah kamera, membuat dirinya sangat imut dalam foto ini Fuji menggunakan headscarf tipis berwarna putih yang diikat di bawah dagunya. Sambil menaruh jari lentiknya di bibirnya, tak usah diragukan lagi betapa fotogeniknya perempuan yang kerap kali dipanggil uti ini. Fuji bahkan tetap terlihat menawan ketika berpose sambil menutup mata. Dengan dihiasi barang-barang antik di sekelilingnya, dirinya tampak seperti putri dalam dunia dongeng. Masih menggunakan outfit vintage yang sama, namun Fuji berpose sambil menggigit buah ceri merah ke bibir mungilnya. Baju berwarna nude dengan lengan yang sedikit mengembang juga seperti menyatu dengan warna kulit mulus milik Fuji. Punggahan tersebut telah mendapatkan laik sebanyak 204 ribuan. Netizen yang dibuat kagum oleh hasil photoshop tersebut. Bahkan banyak netizen yang menyatakan dirinya layaknya boneka hidup dengan photoshop bernuansa vintage tersebut. Masya Allah cantik banget uti kaya, boneka. Kata akun Instagram Ina, buuh cakep banget no debat. Ujar akun Instagram Juj, kok bisa ya mukanya kadang kayak Korea kadang kayak Jepang. Kalau gini malah mirip warga lokal Eropa, tulis seorang netizen. Lihat juga selegram cantik Fuji kembali menjadi sorotan warganet, kali ini lantaran komentar pedasnya terhadap permintaan salah satu netizen agar dirinya melakukan permak wajah, agar terlihat cantik. Fuji yang terbilang cukup aktif di media sosial, kali ini terlibat, cek cok, dengan salah satu warganet. Sebelumnya netizen tersebut menyarankan agar Fuji segera mengganti riasan make up yang dikenakannya agar tak terlihat aneh. Iya tegi emang gak pantas wajahnya jadi aneh, nyinyir netizen dikutip dari Instagram story Fuji, Rabu, 6 Desember 2023. Tei jelek tei, ayo permak lagi wajahnya. Mode rambutnya. Uti kenapa make upnya sekarang gitu, gak pantas tei, sambung netizen. Komentar nyinyir netizen tersebut, langsung direspon Fuji dengan tegas, bahwa tak perlu ada yang dirubah darinya karena menurutnya ia sudah cantik. Fuji bahkan, menyerang netter. Tersebut agar tak usah memperhatikan tampilan orang lain, bahkan ia menyarankan untuk terlebih dahulu memberi penilaian terhadap diri sendiri sebelum ke orang lain. Bodoh amat, di mata aku, aku cantik, titik, kata Fuji. Sampai jumpa di video selanjutnya.